Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teman-teman di bab ketiga ya. Teman-teman juga silahkan lihat di RPS-nya. Jadi di bab ketiga ini nanti kita akan membahas tentang penyesuaian akun atau adjusting account. Nah, kita akan lihat dulu tujuan pembelajarannya. Dalam chapter ini, pertemuan ini teman-teman diharapkan untuk bisa mempelajari dan mengerti apa itu asumsi periode waktu. Kemudian juga bisa menjelaskan basis akrual dan juga nanti dalam akutasi ada apa saja, deferral dan juga akrual. Kemudian, kenapa ayat jurnal itu perlu disesuaikan. Kemudian juga nanti kita akan identify jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian yang paling utama. Kemudian juga bagaimana menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk yang deferral dan juga akrual. Dan nanti teman-teman akan diharapkan bisa menjelaskan sifat dan tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini adalah materi kecokupan yang akan kita pelajari nanti. Pertama, itu tentang penentuan waktu, yaitu antara tahun fiskal dan kalender. Kemudian akutasi basis akrual dan juga kas. Kemudian pengakuan pendapatan dan beban. Nah, di sini adalah dasar-dasarnya, yaitu jenis ayat jurnal penyesuaiannya. Kemudian bagaimana ayat jurnal penyesuaiannya untuk di deferral dan juga akrual. Kemudian terakhir adalah bagaimana menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ketika mungkin teman-teman kalau misalnya lihat di buku ya. Jadi, sebenarnya jurnal penyesuaian itu sebenarnya tidak kita perlukan kalau misalnya bisa menunggu penyesuaian laporan keuangan hingga perusahaan itu mengakhiri kegiatan operasinya. Nah, jadi kalau misalnya di titik itu kita bisa tahu dong menentukan bagaimana neraca akhirnya, kemudian jumlah labahnya berapa. Nah, kemudian ada cerita. Jadi, sebuah cerita ini antara pemilik toko dengan anaknya gitu. Jadi, pemilik toko ini dia mencatat utang-utangnya itu dalam sebuah apa ya, mereka bilangnya gelendong. Jadi, alat untuk menghubungkan benang, kawat, kemudian tali plastik gitu ya, terbuat dari kayu. Nah, piutang-piutangnya itu dia di memo taruhnya, kemudian waktu nanya di kotak satu. Nah, kemudian anak perempuan ini yang baru lulus ujian sertifikasi akuntan, nanya gitu kan, gak paham nih cara bapak nih jalanin usaha, katanya gitu. Emangnya bapak dari mana tahu keuntungannya gitu kan. Nah, si ayahnya jawab, ketika si ayah tiba di negara ini gitu kan, sekitar 40 tahun yang lalu, dia bilang jadi satu-satunya yang dia punya itu hanya baju di badan. Nah, sekarang abangmu udah jadi dokter, katanya gitu kan. Kemudian kakak perempuan kamu udah jadi dosen. Kemudian kamu sendiri, kamu sendiri pun juga udah. Nah, kamu sendiri udah jadi akuntan bersetifikat, katanya gitu kan. Nah, ibumu dan ayah juga udah punya mobil bagus, kemudian dia udah punya rumah, kemudian punya villa juga. Jadi, kita sebenarnya memiliki usaha yang menguntungkan dan semuanya sudah dilunas dibayar, katanya gitu. Jadi, kalau misalnya ditambahkan, ya kemudian dikurangi dengan baju di badan, kakak ayah yang pakai, maka itu adalah keuntungan kita. Nah, itu adalah logika pemikiran dari ayahnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana untuk memilih periode waktu akuntansi. Jadi, walaupun sebenarnya mungkin penilaian si bapaknya ini tuh benar gitu kan ya, tapi sebenarnya nggak praktis. Karena kan harus nunggu dulu nih sekian lama, baru dia tahu, oh, ternyata, ya ibaratnya bagaimana dia bisa mengetahui hasil dari operasi suatu perusahaan itu selagi nunggu lama. Kemudian, semua entitas tuh mulai dari pokok kelompong, mulai dari perusahaan. Misalnya, semua orang, itu semua entitas, dia perlu melaporkan hasil-hasil kegiatan mereka gitu kan. Secara berkelanjutan dan juga sering nih. Nah, misalnya manajemen tuh butuh laporan keuangan bulanan, kemudian kalau misalnya yang mau bayar pajak sebagai wajib pajak, juga kita harus menyerahkan laporan pajak tahunan. Nah, hal inilah yang menyebabkan akuntan itu membagi umur ekonomis perusahaan ke dalam periode atau rantang waktu yang tifatnya itu buatan atau artifisial. Jadi, asumsi inilah yang... Nah, asumsi ini yang mengacu kepada asumsi yang disebut dengan asumsi periode waktu atau time period assumption. Jadi, banyak transaksi usaha yang mempengaruhi lebih dari satu periode waktu, kemudian ditentukan dengan cara arbitrar. Jadi, misalnya ini ada mesin pemerah susu gitu kan di sebuah pabrik gitu ya, pamegrams. Jadi, kemudian dia lima tahun lalu masih digunakan tuh hingga saat ini. Jadi, kita harus menentukan nih relevansi dari setiap transaksi bisnis itu ke dalam periode akuntansi tertentu. Nah, gunanya apa? Untuk membutuhkan penilaiannya juga estimasi yang sifatnya itu subjektif. Nah, ini yang disebut dengan permasalahan perintahan waktu, misalnya ada generasi Februari, ya rentang waktunya sampai nanti ke Desember. Jadi, periode waktunya itu bisa satu bulan, dengan kosongnya. Kemudian bisa juga triwulan atau bisa juga satu tahun. Nah, disebut dengan apa? Subjektif rada waktu ini disebut dengan periodisitas. Kemudian, perusahaan, perusahaan kecil maupun besar, teman-teman, biasanya dia menyusul laporan keuangan itu secara periodik gitu kan. Gunanya untuk menilai bagaimana kondisi keuangan dan juga hasil operasi mereka nih. Nah, periode waktu itu, kayak tadi kan kamu sudah lihat tuh, kalau misalnya dia periode waktu bulanan dan kuartalan, tadi kan ada, sebetulnya, periode waktu bulanan dan triwulanan, maksudnya itu disebut dengan periode intering. Nah, biasanya sih perusahaan besar itu harus menyiapkan laporan keuangan triwulanan ataupun tahunan gitu. Jadi, periode waktu operasi yang lamanya satu tahun, barulah kita sebut dengan fiscal year atau tahun fiscal. Nah, kapan biasanya mulainya? Nah, untuk yang ini mulainya itu adalah di pertama, ya, maksudnya hari pertama suatu bulan gitu ya, kemudian berakhir di 12 bulan kemudian. Jadi, bukan berarti misalnya, ya, kebanyakan memang Januari sampai Desember ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya lebih tepatnya lagi, tanfis kali ini tuh dimulai dari hari pertama, suatu bulan, kemudian dia berakhir di 12 bulan kemudian. Jadi, hari terakhir di bulan ke-12. Nah, periodenya itu yang digunakan itu adalah sebagian besar perusahaan itu biasanya dia juga menggunakan calendar year. Nah, calendar year itu apa? Calendar year itu ya yang 1 Januari sampai 31 Desember, gitu kan. Nah, jadi makanya itu perbedaan antara fiscal year dengan calendar year. Nah, itu perbedaannya. Nah, biasanya ada beberapa perusahaan juga yang mungkin dia berbeda nih fiscal year-nya dengan calendar year-nya. Tapi kebanyakan juga ada yang sama dari 1 Januari sampai 31 Desember. Oke. Kemudian lanjut-lanjut berikutnya ini adalah kita menjelaskan tentang akuntasi berbasis akrual. Apa sih maksudnya yang... Nah, apa itu akuntasi berbasis akrual? Jadi, dalam akuntasi berbasis akrual ini, transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan itu dicatat pada periode terjadinya. Jadi, pada saat periode peristiwa itu terjadi. Jadi, misalnya... Misalnya ini ada penentuan labu bersih, gitu kan. Basisnya akrual. Nah, berarti kita mencatat pendapatannya pada saat dia dihasilkan. Gitu kan. Pada saat dia dihasilkan. Bukan pada saat uangnya diterima ya, tapi pada saat pendapatan itu dihasilkan. Nah, ini juga berarti bahwa beban itu dicatat pada saat dia terjadi. Bukan pada saat uang dibayarkan. Jadi, kalau misalnya memang sudah dilakukan, berarti lah dicatat bebannya, gitu kan. Makanya di situ nanti akan ada beban dibayar di muka, gitu kan. Pecatatan. Nah, jadi maksudnya ini kita masuk ke penyesuaian. Informasi yang disajikan oleh basis akrual ini, dia ada mengukurkan hubungan yang penting dalam meramalkan masa depannya. Jadi, misalnya basis akrual ini, pendapatan itu diakui ketika jasa yang telah dilakukan. Sehingga dalam hal pendapatan itu dia lebih bermakna ketika dia mengambil keputusan. Mengakui pendapatan saat mereka benar-benar telah memberikan jasa. Ini highlight-nya, jangan lupa teman-teman ingat ya. Kemudian dia mengakui beban saat terjadinya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya akuntansi basis kas atau disebut dengan cash basis accounting atau cash basis accounting. Nah, jadi dalam akuntansi basis kas ini mencatat pendapatan saat mereka menerima kas. Begitu juga dengan beban saat mereka membayarkan kasnya, gitu. Nah, tapi akuntansi basis kas ini seringkali menyesatkan laporan keuangan. Karena basis kas ini dinilai gagal untuk dia mencatat pendapatan yang telah dihasilkan. Namun sebenarnya uang itu belum diterima, gitu. Nah, beban-beban dicatat itu juga tidak tidak match dengan pendapatan dihasilkan. Jadi, akuntansi basis kas ini dia tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Nah, jadi perusahaan berarti kalau dalam hal tadi itu lebih banyak menggunakan yang namanya akuntansi berbasis ekrual. Kemudian berikutnya adalah kita akan melihat prinsip pengakuan pendapatan dan beban. Menghitung jumlah pendapatan dan beban itu dia harus dilaporkan pada satu periode. Oke. Oke, dia harus dilaporkan pada satu periode akuntansi. Itu sebenarnya tidak mudah, gitu. Jadi, untuk mempermudah, maka akuntan itu dia telah mengembangkan dua prinsip, nih. Prinsip sebagai bagian dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi, dia ada prinsip pengakuan pendapatan. Jadi, prinsip pengakuan pendapatan ini disebut juga dengan revenue recognition principle. Nah, jadi ini mengharuskan pendapatan itu dicatat pada periode akuntansi saat pendapatan itu dihasilkan. Jadi, misalnya pada perusahaan jasa, pendapatan itu dianggap dihasilkan pada saat jasanya telah dilakukan. ini, ya. Jasanya telah diberikan atau jasa telah dilakukan. Ini mengakui pendapatan dan periode akuntansi saat kewajiban untuk mengaksanakan kerjaan telah diselesaikan. Oke. Nah, pada saat dia memenuhi kewajiban, berulang nanti perusahaan mengakui pendapatan. Ya, seperti perusahaan jasa. Jadi, misalnya ini ada sebuah tempat laundry, gitu kan. Nah, dia kan sudah selesai mencuci pakaian pelanggannya di tanggal 30 Juni, gitu kan. Tapi pelanggannya itu baru mengambil pakaiannya itu pada minggu pertama bulan Juli. Terima kasih, ya. Nah, kalau misalnya dengan melakukan prinsip pengakuan pendapatan, pendapatan itu dihasilkan pada bulan Juni ketika pekerjaannya sudah selesai dilakukan. Bukan pada bulan Juli ketika uang diterima, gitu loh. Jadi, pada tanggal 30 Juni, itu si Pak laundry itu dia akan melakukan piutang usahanya di Narajan. Dan juga pendapatannya itu dilakukan laba rugi yang telah dilakukannya. Jadi, kebanyakan ya, kayak tadi, itu kan, berarti kan misalnya ini laundry, gitu kan. Jadi, dia apa di situ ceritanya? Dia sudah selesai, apa namanya? Dia sudah selesai mencuci pakaian semua, kan. Selesai mencuci pakaian pelanggan, gitu kan. Tanggal 30 Juni, gitu. Kemudian, tapi pelanggannya belum ambil, gitu kan. Tapi pelanggannya belum ambil, tapi dia ambilnya itu baru di minggu pertama. Ambil di minggu pertama Juli. Kapan si, apa, yang punya laundry itu harus mencatat pendapatannya? Jadi, kalau misalnya kita menggunakan revenue recognition atau prinsip pengakuan pendapatan ini, nah, pendapatannya ya dihasilkan pada bulan Juni itu ketika semua pekerjaannya sudah selesai dilakukan, gitu kan. Nah, bukan ketika dia terima uang di bulan Juli, gitu. Jadi, pada tanggal 30 Juni, itu berarti dia sudah melaporkan piutang usahanya di deraca. Jadi, di 30 Juni ini, dia sudah melaporkan piutang usahanya di deraca. Nah, kemudian juga ada prinsip pengakuan pendapatannya. Jadi, di sini silahnya juga ada dinamakan dengan prinsip penandingan. Prinsip penandingan. Jadi, prinsip penandingan ini adalah biarkan beban yang mengikuti pendapatan. Nah, misalnya pengakuan beban itu dikaitkan dengan pengakuan pendapatannya, gitu. Ada contohnya, misalnya, beban gaji yang terjadi untuk melakukan jasa cuci tadi. Jadi, kan tadi mungkin ada beban gaji pada tanggal 30 Juni itu harus dicatat di laporan laba rugi pada saat yang sama dengan pencatatan pendapatan yang jasa cuci-nya itu. Nah, masalah pentingnya dalam hal pengakuan beban ini adalah sebenarnya kapan suatu beban ini memberikan kontribusi nih kepada pendapatan. Karena periodenya bisa sama atau mungkin nggak sama, gitu kan, pada saat beban itu dibayarkan. Jadi, kalau misalnya gaji terjadi di tanggal 30 Juni, jadi jika gaji terjadi, itu pada tanggal 30 Juni tidak dibayar hingga Juli nanti. Nah, maka berarti si tempat pondrinya harus melaporkan utangnya, gitu kan. Dia harus melaporkan utang gajinya di tanggal 30 Juni itu. Nah, jadi praktek pengakuan pendapatan ini makanya disebut dengan menandingkan pendapatan. Jadi, ada prinsip penandingan itu kalau bahasa Inggris itu matching principle. Maksudnya itu matching principle. Dia harus mengupayakan beban itu ditandingkan atau dikaitkan dengan pencapaian yang sudah dia capai. Karena kan ketika mereka mempunyai pendapatan, ternyata mereka mempunyai beban juga. Jadi, bukan berarti ketika misalnya mendapatkan pendapatan di bulan 30 Juni itu, ya ada lagi yang menandinginya yang harus misalnya mereka bayarkan itu beban, gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak dibayarkan sampai 30 Juni, ya berarti mereka harus catat itu atau perusahaan nonri tadi itu dia harus catat sebagai utang. Nah, jadi menandingkan beban dengan pendapatan bahwa kegiatan itu terlalu pendapatan tersebut. Nah, ini biarkan beban mengikuti pendapatan. Nah, jadi ini adalah hubungan GAAP ya, hubungan atau hubungan EFAS dalam pengakuan pendapatan dan beban. Jadi, pada saat hubungan ekonomi satu perusahaan itu dibagi dalam periode waktu yang artifisial, maka prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip matching tadi itu, revenue recognition and matching principle, gitu ya, dapat diterapkan. Jadi, asumsi dan kedua prinsip tersebut itu jadi panduan nantinya untuk waktu pelaporan dan pendapatan dan beban itu kapan. Ini umuman ketiganya, jadi asumsi periode waktu itu masa ekonomi dari perusahaan itu dapat dibagi jadi periode waktu yang artifisial. Kemudian di sini ya, prinsip pengakuan pendapatan, mengakui pendapatan dalam periode penasi di mana kewajiban telah dipenuhi. Ya, ya, gitu teman-teman, jangan lupa, ini, ketika sudah dipenuhi di sini, sudah dipenuhi. Kemudian juga dia menandingkan beban dengan pendapatan di periode saat perusahaan melakukan kegiatan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan dia juga harus mengakui di 30 Juni, gitu kan, di 30 Juni itu dia juga harus melaporkan bebannya, gitu. Nah, di sini asumsi periode waktunya, ini hubungannya ya. Jadi makanya tadi dibilang beban. Nah, berikutnya adalah kita akan lihat, ini kasus etika. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah data konsep yang diberikan dalam kolom sebuah ciri, nanti yang diberikan obsesi di kolomnya sebuah kanan. Jadi ini sebenarnya lebih kepada pemalaman teman-teman, apa itu deskripsi yang diberikan dengan konsep, gitu kan. Ini maksud dengan akuntan sebuah sisa cruel apa, tahun kalender apa, asumsi periode waktu apa. Ini teman-teman kerjakan ya, kerjakan di latihannya. Nah, ini, jadi teman-teman tinggal mematchingkan aja deskripsinya dengan konsep-konsepnya ya. Silahkan dikerjakan di buku catatannya. Oke. Oke, jadi untuk prinsip ini, saya sudah di sini ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Silahkan nanti dilunjukkan ke video berikutnya. Selamat menikmati.